Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di segmen Analisa Kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Wong Deso. Katanya minta dibahas soal Veracity. Oke, kita akan coba untuk update hari ini soal Veracity. Veracity diperdagangkan di kisaran 0,00688. Hari ini terjadi peningkatan 7%. Lumayan. Setelah sebelumnya ya, pergerakannya nggak terlalu kemana-mana ya. Kalau kita lihat, Veracity itu berada di ranking 344. Dan posisinya sekarang, supply-nya itu sekitar 10 miliar token, teman-teman. Sementara dia punya supply maksimum, itu masih ada sekitar 100 miliar lagi ya. Yang masih bisa di-create buat ke depannya. Veracity paling banyak itu diperdagangkan di market KuCoin. Kemudian Uniswap untuk DEX-nya, terus Bitfinex. Dan Digate.io juga cukup rame untuk memperdagangkan Veracity. Jadi, buat yang belum tahu, Veracity ini adalah sebuah proyek yang berbasiskan advertising. Ataupun periklanan ya. Periklanan, jadi tugasnya dia itu adalah membagikan reward. Kemudian juga dia bikin semenarik mungkin platformnya supaya lebih banyak orang yang menonton di dalam platform dari Veracity ini. Veracity, mereka itu akan memberikan intensif untuk orang yang support di platform mereka. Kemudian mereka juga support beberapa entertainment, teman-teman. Seperti sport. Kemudian juga ada game juga setahu saya. Itu dia ada connect dengan beberapa perusahaan gaming. Di mana dia memfasilitasi streamingnya, teman-teman. Kemudian baru-baru ini mereka juga mengembangkan teknologi AI mereka. Sehingga ke depannya experience buat para user itu bisa semakin bagus lagi ke depan. Sehingga mungkin adopsi daripada Veracity sendiri akan semakin banyak. Jadi ini adalah Veracity itu memprovide atau menyediakan solusi pembayaran. Dan juga reward staking untuk ekosistem mereka. Ada 15% yield yang bakalan digaransi masih ada sampai 2024. Jadi dia sudah mix antara artificial intelligence dan juga machine learning. Jadi ini adalah progres terbaru daripada Veracity. Dia menggabungkan antara tiga elemen penting seperti wallet, veracard, dan juga verapay. Jadi ini semuanya berfungsi sebagai reward video ya. Jadi layanan video untuk entertainment daripada proyeknya Vera. Terakhir, newsnya yang terbaru. Vera ini baru aja listing di Bitpanda. Ini salah satu exchange yang namanya, saya sendiri juga baru tahu ya, ada namanya Bitpanda. Jadi dia baru aja listing. Mungkin ini penyebabnya harga Vera naik hari ini. Cukup signifikan ya. Mungkin penyebab yang lain juga karena memang Bitcoinnya lagi bagus trendnya. Dan juga ada BTC dominance yang turun. Update-an terbaru ini di 11 April. Mereka baru aja meredesign atau memperbaiki desain mereka yang lama. Soal corporate site di websitenya dan juga development. Sehingga kedepannya diharapkan ya tampilannya akan semakin menarik audience. Semakin menarik untuk pengguna ya. Supaya pengguna dari Vera semakin lama, semakin banyak. Karena memang kan mereka fokusnya itu adalah di visual. Di entertainment. Jadi tampilan itu adalah sesuatu yang cukup penting lah. Lalu gimana nih perkembangan daripada pergerakan dari Vera? Sebelumnya kita cek dulu ya untuk kepemilikan dari wallet. Atau holder daripada Vera sendiri. Kita masuk ke bagian holder. Sementara posisi dari pergerakan wallet itu masih sama-sama aja sih menurutku ya. Ini bandar-bandar besar yang nggak sama sekali jual Vera. Mereka masih punya kepemilikan Vera cukup banyak. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebagian besar yang punya Vera ini adalah holder sejati. Sepertinya entah itu dari internal mereka atau dari siapa kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti dia hold terus barangnya sampai saat ini. Kepemilikannya rata-rata sekitar 5%. Nah dengan holder yang banyak ini harusnya sih harga Vera bakalan stabil ke depannya. Bakalan stabil. Itu berarti kalau ada 1 atau 2 pihak spekulan yang menggerakkan pasar itu udah cukup sih untuk menggerakkan harga dari Vera. Sementara kalau kita lihat dari price action Vera sendiri hari ini dia udah naik ya. Lumayan signifikan. Polanya cukup bagus teman-teman. Kalau kita perhatikan. Dia bergerak di dalam sebuah triangle dan sekarang sudah berhasil breakoutnya. Ini dia symmetrical triangle terus dia breakout. Biasanya untuk target kenaikan kita bisa tarik dari sini. Pindahin ke sini. Dan rata-rata ataupun target kenaikannya mungkin akan mencapai level 0,0078. Dalam jangka waktu. Mungkin beberapa waktu. Tidak bisa dipastikan beberapa hari. Tapi ada possibility untuk menyentuh level-level tersebut. Tapi sebelum kita naik ke level 0,0078 ini. Kita ada satu level resistance yang cukup kuat. Di kisaran 0,0073 teman-teman. Nah disini akan menjadi sesuatu yang struggle nanti untuk Vera. Kalau Vera bagus trendnya. Volumenya katakanlah kuat. Bisa aja dia bisa menembus naik. Teman-teman langsung menembus naik. Tapi kalau dia struggle. Bisa jadi perjuangannya butuh naik dan turun seperti ini. Bisa dia balik naik lagi untuk capai targetnya. Sementara untuk Vera. Jangka pendek mungkin dia masih dalam trend bullish. Untuk target kenaikannya. Kalau dari harga sekarang ya. Ke target kenaikan masih bisa naik sekitar 12,7% lagi. Jadi lumayan teman-teman. Coba kita cek harga Vera. Ini sebenarnya udah turun cukup dalam ya. Vera City. Kita pakai time frame yang lebih besar. Time frame daily. All time high dari Vera itu ada di kisaran 0,08. Jadi kalau dari harga sekarang. Mau cari all time high itu butuh kenaikan sekitar 1000% lebih. 1000%an. Baru bisa capai all time high. Apakah itu bisa tercapai? Ya bisa aja teman-teman. Tergantung juga seperti apa nanti project daripada Vera ini. Cuma yang teman-teman harus waspadai adalah Vera ini yang kerilis itu baru 9%. Belum begitu banyak. Artinya jumlah Vera masih berpotensi untuk lebih banyak lagi ke depannya di market. Ini tentunya akan membatasi ruang gerak. Karena kalau kita tahu memang semakin banyak supply yang beredar di market itu akan semakin berat. dana yang dibutuhkan oleh bandar atau oleh whales buat gerakin harganya naik. Akan lebih banyak uang yang dibutuhkan. Tentunya beda sama coin-coin yang punya market cap kecil atau yang punya jumlah supply yang sedikit. Tentunya akan lebih mudah untuk menggerakkan harganya naik. Jadi itu challenge buat market nanti. Tapi kalau project dari Vera bakalan bagus, ke depannya ya bisa jadi. Apalagi kita akan memasuki fase bullis ya. Bullram di tahun 2024. Jadi lebih besar lagi kemungkinannya. Tapi kalau untuk posisi sekarang. Ya tadi sih level 0,006 sekian. Itu level yang cukup realistis buat Vera untuk dicapai Vera ya. Sori tadi 0,0 berapa gitu. Targetnya itu di 0,0079 atau 78 teman-teman. Jadi kisaran range tersebut ya untuk jangka pendeknya. Kalau secara long term, sementara kita masih butuh lebih banyak data. Kenapa? Karena pergerakan Vera sendiri ini baru aja berhasil keluar dari MA200. Dan so far, so good. Dia masih bisa mempertahankan level tersebut. Dan sekiranya trend masih dalam posisi yang lebih dominan uptrend ya buat Vera. Tapi masih harus diwaspadai sih. Terutama bagi teman-teman yang mungkin ada yang niat cicil. Ya masih harus DCA sepertinya ya. Itu adalah cara yang paling aman. Karena kita nggak berani jamin juga kalau Vera bakalan langsung menguat full tenaga, full strong untuk naik. Sepertinya market masih belum terlalu bisa untuk kita percaya. Terutama kondisi dari market dollar yang naik turun, naik turun. Bitcoin pun juga beberapa kali sideways. Tapi masih dalam performa yang cukup baik ya. So far, semoga kedepannya masih bisa menguat sih buat market-market crypto. Terutama altcoin yang masih belum kebagian terlalu banyak jatah untuk naik ya. Sementara Bitcoin udah naik cukup tinggi lah. Jadi gitu aja sih buat Vera. So far, proyeknya masih jalan. Baru listing di satu exchange juga ya. Sehingga adopsi kedepannya diharapkan bisa semakin besar lagi. Jadi gitu aja buat tadi Bang Wong Desu. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri. Makasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.